Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Sekali lagi, Eiichiro Oda menghadirkan kejutan dalam perang Wano yang sedang berjalan saat ini Bagi siapa saja yang sudah membaca manga chapter 1007, tentu telah melihat akhir yang menarik dalam chapter tersebut Dalam suatu ruangan tempat dimana sarung pedang merah sedang berada, Kozuki Oden datang menemui mereka Sarung pedang merah terkejut seolah tak percaya akan apa yang mereka lihat Hal tersebut wajar karena Kozuki Oden diketahui telah tewas sekitar 20 tahun yang lalu Melihat Kozuki Oden kembali muncul adalah pemandangan yang mengejutkan Kemunculan Kozuki Oden membuat admin berpikir tentang beberapa kemungkinan terkait hal itu Apakah Kozuki Oden masih hidup atau yang muncul itu bukan Oden yang asli? Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas tentang berbagai kemungkinan dibalik kemunculan Kozuki Oden Kemungkinan pertama, Kozuki Oden memang masih hidup Walau sudah direbus dan ditembak, tapi Kozuki Oden masih memiliki daya tahan sehingga dia tidak kehilangan nyawa Bila kita melihat sejarah cerita One Piece, memang ada beberapa karakter yang bertahan hidup dari situasi yang terbilang mustahil Misalnya dulu, Sabo yang baru memulai pelayarannya menggunakan perahu ditembak oleh salah satu Tenryubito Momen itu membuat orang-orang berpikir bahwa Sabo telah tewas Tapi rupanya dia selamat berkat pertolongan Dragon Ada juga Pell di kerajaan Alabasta yang menyelamatkan banyak orang dengan membawa terbang bom berdaya hancur besar Membawa terbang bom ganas itu sama saja dengan bunuh diri Tapi ajaibnya, Pell tidak mati Tak boleh lupa juga ada Pound yang sudah siap mati saat ditebas oleh Charlotte Offer Namun ternyata Pound selamat, bahkan sekarang dia bisa hidup bahagia karena berkumpul dengan anak-anaknya Jadi apabila Kozuki Oden masih hidup, itu bukan hal baru dalam cerita One Piece Kozuki Oden terlihat sama seperti dirinya saat 20 tahun yang lalu Karena dia tidak bertambah tua, maka asumsi yang paling masuk akal adalah Kozuki Oden melompati waktu Itu membuka peluang bahwa Toki juga masih hidup Toki yang entah bagaimana, menolong Kozuki Oden 20 tahun yang lalu, kemudian melompati waktu bersama-sama Dengan begitu, sosok yang siluetnya muncul dalam manga chapter 1004 Dimana sosok itu sedang mengobati Kinemo dan kawan-kawan Dia adalah Toki Setelah mengobati serang pedang merah, Toki pergi meninggalkan mereka Untuk memanggil Kozuki Oden di suatu tempat Tak lama lagi juga Toki akan menyusul ke sana Seandainya kemungkinan pertama ini benar Maka pihak aliansi Kozuki sangat diuntungkan Kita semua tahu kualitas kekuatan dari Kozuki Oden Jika Kaido juga melihat Kozuki Oden, dapat dipastikan dia akan sangat terkejut Saat Kozuki Oden muncul, dia membawa dua pedang yang berbeda Seperti yang kita tahu, dulu pedang milik Oden adalah Enma dan Amenohabakiri Enma sekarang berada di tangan Zoro Sedang dipakai bertempur di atap istana untuk melawan dua Yonko Kemudian Amenohabakiri terakhir diperlihatkan ada pada Tengu Yamahitetsu Jadi yang saat ini dibawa oleh Oden hanya pedang biasa Atau mungkin pedang hebat jenis lain Tapi apapun pedangnya, jika digunakan oleh seorang samurai hebat Pasti akan cukup mematikan Kemungkinan kedua, itu adalah Onimaru yang sedang menyamar Bagi yang merasa asing dengan nama Onimaru Dia adalah rubah peliharaan Shimosuki Ushimaru Seorang demiuringo pada masa lalu Sang rubah Onimaru punya kemampuan untuk berubah menjadi manusia Seperti yang terlihat, dia dapat berubah menjadi sosok biksu bernama Gyukimaru Berhubung informasi soal kemampuan Onimaru masih sangat minim Maka ada kemungkinan Onimaru bisa berubah menjadi orang lain juga Selain menjadi biksu Gyukimaru Dengan kemampuan tersebut Onimaru yang diam-diam telah berada di pulau Onigashima Akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi Kozuki Oden Onimaru ingin menghibur para sarung pedang merah Sekaligus menaikkan semangat mereka Dengan melihat sosok Kozuki Oden muncul Para sarung pedang merah yang tadinya sudah sekarat Bisa kembali semangat dan bergabung lagi dalam perang Kemungkinan ketiga Itu adalah Fukurokuju yang menyamar menjadi Kozuki Oden Fukurokuju adalah pimpinan ninja Oniwa Bansu Yang digadang-gadang setara dengan Raizo Salah satu teknik ninja yang populer adalah kemampuan untuk meniru orang lain Hal tersebut tidak mustahil Karena Raizo pernah memperlihatkan beberapa jurus ninja yang terkenal Seperti jurus bayangan dan jurus menukar tubuh dengan kayu Sebagai orang yang konon sehebat Raizo Bisa jadi Fukurokuju menguasai jurus terkenal lain Yaitu meniru orang lain dalam jangka waktu tertentu Kemungkinan ini bisa saja terjadi Karena dalam manga chapter 990 Fukurokuju terlihat pergi ke suatu tempat Sampai sekarang dia belum kelihatan lagi Bahkan dia tidak ada di sekitaran panggung pesta saat Hyogoro mengamuk Oleh karena itu admin menduga Fukurokuju pergi bersembunyi Sambil menunggu hasil pertarungan Ketika mengetahui bahwa sarung pedang merah sudah turun Dia segera pergi ke tempat mereka Dan menyamar menjadi Kozuki Oden Dengan tujuan menaikkan moral Serta membangkitkan semangat para sarung pedang merah Alasan mengapa Fukurokuju melakukan hal itu Karena di dalam lubuk hatinya Dia ingin aliansi Kozuki menang perang Tuannya yaitu Orochi sudah dipenggal oleh Kaido Sehingga Fukurokuju tidak lagi punya tempat untuk mengabdi Memang dia berkata akan menjadi bawahan Kaido Tapi perkataan itu hanya didasari oleh ketakutan saja Apabila menentang Kaido secara terang-terangan Maka sudah pasti Fukurokuju akan mati Jadi Fukurokuju memilih melawan dengan cara yang lebih pintar Fukurokuju ingin aliansi Kozuki menang Karena kalau Kaido yang menang Wano Kuni akan diubah menjadi Onigashima baru Walau berbeda pendapat dengan para samurai yang mendukung keluarga Kozuki Tapi Fukurokuju tetap orang Wano juga Pasti dia keberatan apabila Wano Kuni terlebih khusus Ibu Kota Bunga Akan dihancurkan dan dijadikan tempat yang sangat berbeda Jadi alasan Fukurokuju mau berkawan dengan para sarung pedang merah Semata-mata karena kini mereka melawan musuh yang sama Yaitu bajak laut hewan buas Kemungkinan keempat Itu adalah Katerina Devon yang sedang menyama Seperti yang kita tahu Katerina Devon memiliki kekuatan buah iblis mythical zoan Inuinunomi model Kyubi no Kitsune Salah satu kemampuan dari buah iblis tersebut Adalah membuat penggunanya bisa berubah menjadi orang lain Dulu, Kurohige pernah melihat Kozuki Oden Saat masih tergabung dalam bajak laut Shirohige Maka dari itu, Kurohige bisa memberikan detail gambaran yang tepat mengenai fisik Oden Agar Katerina Devon dapat berubah menjadi Kozuki Oden Atau mungkin juga pada masa lalu Katerina Devon pernah melihat Oden Lagipula, dulu di koran atau di poster buronan Pasti ada gambar Oden Sehingga tidak aneh bila Devon tahu bentuk fisik dari samurai legendaris itu Mengapa Katerina Devon bisa berada di pulau Onigashima Tentu karena diutus oleh Kurohige Katerina Devon datang diam-diam saat pulau Onigashima masih belum terbang Dia mendekati para sarung pedang merah Dengan tujuan mencari tahu lokasi road poneglip yang berada di Wano Kuni Kurohige meminta Katerina Devon menyalin road poneglip tersebut Sangat menarik apabila kemungkinan ini benar Karena akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam perang Wano Tidak menutup kemungkinan juga selain Katerina Devon Ada satu atau dua komandan titan lain dari bajak laut Kurohige Yang sedang berada di Wano Kuni Mereka sedang bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat Untuk melakukan sesuatu Seperti menculik orang yang punya kekuatan buah iblis menarik Agar kekuatannya bisa diambil Itulah beberapa kemungkinan terkait kemunculan Kozuki Oden Baik soal potensi dia masih hidup atau yang muncul adalah Oden palsu Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Weta Rao Kun Shambles